Intro Halo Sobat Kemapan Assalamualaikum Wr. Wb Aku Ari Praman Hakim Disini aku diundang sama Kemapan TV Untuk ngisi program Nah disini aku mau berbagi informasi Berbagi cerita tentang Suka dan duka kuliah di Promkes Intro Jadi Promkes itu adalah Sebuah program studi yang pelajari ilmu dan seni Untuk membantu masyarakat untuk Hidup lebih sehat secara optimal Nah disini hidup sehat secara optimal Baik secara fisik Emosional Spiritual Dan juga intelektual Kenapa pilih Promkes? Jadi sedikit cerita nih Indonesia itu sekarang Sekarang lagi mengganti pola pikir masyarakatnya Yang biasanya untuk sehat nih Orang-orang sakit pengen sehat Tapi sekarang diganti menjadi Orang-orang sehat untuk tidak sakit Jadi untuk terus sehat Nah makanya Kenapa pilih Promkes? Karena sekarang digalakannya itu Jadi Jadi pilih Promkes Sebenarnya Promkes itu gak pilihan pertama sih jujur Cuman kalau sekarang itu pilihan pertama dan terakhir Sebelum pilih Promkes Sebenarnya aku pilih juga tentang kesehatan Pilihnya keperawatan Terus dari situ pindah ke teknik pangan Tapi belum rezekinya Dan Alhamdulillah Pokoknya aku bangga banget dengan Promkes sekarang Kalau ngomongin Promkes Prospeknya kayak gimana Itu biasanya aku langsung sombong Sahabat Kemapan Karena Gini ya Ini sering-sering aja Sekarang itu kan Lagi emang digalakannya Tentang dibutuhkannya Promkes Jadi di setiap puskes Mas Rumah sakit Dinas Maupun industri-industri Sekarang tidak ada sumber daya manusianya Yang dari profesi Promkes secara khusus Jadi biasanya ada dari perawat Terus ada dari bidan Itu ngambilnya Promkes Padahal Bukan profesinya kan Nah Makanya sekarang Dibutuhkannya Profesi Promkes Jadi Sampai sekarang aja Banyak loh yang nawarin Serius Cukup tiga Bener tiga ini mah Komunikatif Komunikasi itu penting Bener gak? Bener kan? Kedua Nah ini yang agak berat Sama saya juga Desain grafis Karena kita disini dituntut Untuk Memberikan promosi kesehatan itu Mempromosikan kesehatan itu Tidak lewat penyuluhan saja Tapi Menggunakan media-media Seperti media Cepak Media elektronik Dan media-media lainnya Terus yang ketiga Kepemimpinan Kepemimpinan itu Pasti di semua jurusan juga Dibutuhkan Karena untuk jati diri kita Akan dibawa kemana? Sebenarnya gampang Itu bisa di asa Karena di setiap jurusan Di setiap Manapun universitasnya Biasanya Belajar itu dari Bener gak? Dari mata kuliah dasar Jadi kita dituntut Dari semester 1 Sampai semester 8 Itu ada perkembangan Jadi bisa-bisa aja Asalkan punya Niat dan TK Kalau sukanya teman-teman Kalau sukanya itu Saya suka banget sama Kalau di Polteca sendiri ya Suka banget Dengan dosennya Terus dengan teman-teman semuanya Karena kita itu Sedikit kedinasan Di bawah Kementerian Kesehatan Jadi Pakaiannya Gak pakaian kayak unip lain Kita udah berseragam Itu saya suka banget Karena Gak terlalu banyak Mengeluarkan uang Bener gak? Bener kan? Nah Cuman dukanya itu Kadang kalau misalnya Itu desain grafis Saya agak kurang ya Jadi Saya harus Belajar lagi dari nol Itu untuk desain grafis Tapi sekarang udah semester 7 Jadi Agak bisa lah Sedikit-sedikit Kalau Polteca sendiri Disebut SMA Gak juga Disebut unip Gak juga Kenapa? Karena Polteca itu Politeknik Politeknik ini Disini kayak kalau SMA Itu SMK-nya Nah Jadi udah ngejurus banget nih Jadi Yang diunggulkannya itu Dari praktiknya Daripada akademiknya Jadi Praktiknya itu disini Diasah lebih kuat Karena diploma Tergantung dengan jumlah SKS-nya Tergantung dengan jumlah SKS-nya Kalau jumlah SKS-nya banyak Biasanya Dari jam 7 Sampai jam 3 Jam 4 Atau jam 5 Tergantung dengan SKS Tergantung dengan jurusan Tergantung dengan bobot-bobot Yang dimiliki mata kuliah-mata kuliah Gini ya Cerita dulu Promkes itu Memulai ada program studi Promkes diploma 4 itu Dari tahun 2016 Jadi aku tuh angkatan pertama Dan itu Baru dibuka di 2 Poltekes Poltekes mana aja? Bengkulu Sama Bandung Hanya 2 Poltekes Se-Indonesia Sedangkan Promkes itu sangat dibutuhkan Se-Indonesia Dan sekarang Udah nambah nih Waktu kemarin 2017 Nambah Poltekes Malang Sama Poltekes Padang Nah Jadi Kalian bisa Pilih Promkes itu Di Empat tempat tersebut Kalau misalnya kalian Berada di daerah Sumatera Bisa ke Padang nih Atau enggak ke Bengkulu Kalau misalnya di daerah Timur Bisa ke Malang nih Kalau misalnya di daerah Jawa nih Yaudah ke Bandung aja Biar ketemu aku Sebenarnya di Unip-Unip lain Ada Cuman Hanya Unip-Unip Yang memegang Promkes itu Seperti Unip UI Undip Sama UGM Udah itu doang Gila kan Kalau misalnya Pengen masuk jurusan Promkes Itu sebenarnya Kalau Cara masuk Berbeda-beda ya Setiap universitas Setiap politeknik Cuman kalau di Poltekes Kemenkes Bandung Itu Ada dua jalur Jalur PMDP Dengan jalur rapot Kayak gitu Kayak SNPTN Terus Ada juga jalur tulis Kayak SBM gitu Jadi Yang perlu dikuasai Untuk jalur tersebut Ya biasa aja Kayak SBM-SBM Pada umumnya Cuman Matematika Indonesia Dan IPA Itu doang Sama Bahasa Inggris Satu lagi Jadi Sobat-sobat kemapan Kalau misalnya Lagi pusing-pusing nih Kuliah tuh harus kemana ya Kuliah itu Pengen prospek kerjanya Dimana nih Yang paling Bener-bener Itu Tergantung dengan Kalian sendiri Pokoknya Kalau kalian Pengennya itu Mengabdi Kepada masyarakat Kepada Indonesia Bisa Di promkes Bisa di kesehatan Khususnya gitu Terus Kalau misalnya Pengen Di kantor-kantor Bisa tuh Kayak bisnis-bisnis Pokoknya Sesuaikan dengan hati kalian Sesuaikan dengan tekan kalian Karena Kalau kalian udah nyaman Kalian akan Sukses Nah Sobat kemapan Jadi Udah ya Kayak gitu Tentang suka duka aku Di promkes Terus tentang Wawasan kita Di promkes Kayak gimana Pokoknya Jangan lupa Like Subscribe Sama Share Boleh Oh boleh Subscribe juga Youtube aku Arief Rahman H Jangan lupa Pakai F Ariefnya Oke Bisa dilihat Di bawah Oke Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga menonton